Inilah perasaan Sulei ketika Natalie Holster bawa Faris bersama Adzam di ulang tahunnya. Momen perayaan ulang tahun Sulei yang ke-46 menjadi sorotan publik. Pasalnya pada momen spesial itu, Sulei bertemu dengan Faris, kekasih Natalie Holster. Tampil dengan kemeja warna abu-abu, Faris terlihat mengantarkan Natalie dan Adzam ke restoran yang jadi tempat perayaan ulang tahun. Sulei nampak santai dan langsung peluk Adzam karena sudah kangen setelah sekian lama tak bertemu. Ada yang mengharukan di momen tersebut, yaitu saat anak-anak Sulei mencium dengan penuh hormat pada Natalie. Hal itu tentunya tak lepas dari campur tangan Sulei, sebagai orang tua yang mengajari kebaikan pada anaknya. Tak hanya itu sikap dingin Sulei pada Faris juga tak luput jadi perhatian. Sulei sangat dewasa dalam bersikap yang terkesan gentel dan wibawa. Sulei sapa Faris dengan baik dan lapang dada. Tak hanya itu yang juga menjadi keharuan sejumlah warganet, yaitu saat Sulei gendong Adzam yang malah nangis saat dipelukannya. Sulei pun dengan senang hati melepaskan Adzam yang langsung memberikan Adzam pada Natalie. Perasaan sedih pastinya dirasakan Sulei, sebab Sulei sudah sangat kangen dengan Adzam buah hatinya. Hal itu nampaknya beda saat Adzam dipelukan Faris, Adzam malah terlihat lebih nyaman. Mungkin itu dikarenakan Adzam saat ini sering bersama Faris, sebab Faris sering bersama Natalie Holster dan Adzam sering diajak Natalie Holster kalau bekerja. Kini Natalie dan Sulei sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri, diharapkan baik Natalie dan juga Sulei akan menjalin silaturahmi yang baik. Itu semua demi Adzam yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan itu dilakukan Sulei dan Natalie. Terima kasih telah menonton!